Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jabar Masih lemahnya budaya literasi masyarakat diungkapkan Sekretaris Komisi 1 DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat saat mengikuti publik ekspos hasil riset counter naratif melawan hoax di Kota Bandung Rabu pagi 24 Agustus 2022. Dirinya menyatakan upaya meng-counter hoax sangat diperlukan apalagi Indonesia akan menghadapi pemilu 2024. Beberapa faktor yang gak tau nanti hasil riset seperti apa, banyak terjadinya hoax ini karena tadi malas, udah ya malas membaca ya, dan juga tentu saja kemampuan menyimpulkan satu. Dan kita berharap karena kita ini akan juga menghadapi hajat besar negara ini ya pemilu di 2024. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat Ika Mardiah mengatakan, di tengah arus informasi yang mengalir deras di era digitalisasi, tak jarang ditemukan informasi yang keliru alias hoax. Karenanya masyarakat memerlukan kanal terpercaya. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat telah membentuk Jabar Saber Hoax untuk meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah percaya hoax. Apalagi 35,1 juta jiwa masyarakat Jawa Barat merupakan pengguna internet. Berdasarkan data pada 2020, ada 6.145 aduan ke Jabar Saber Hoax, 4.265 diantaranya terklarifikasi sebagai hoax. Terjadi penurunan pada 2022 yaitu 1.887 hoax dari 2.717 data yang ditelusuri. Menurutnya dalam pemerintahan, kontor naratif sangat diperlukan untuk mengatasi sebaran hoax. Setiap bangsa tentunya kan ingin paling unggul, ingin tetap survive. Dan juga semangat hegemoni itu tetap ada gitu ya. Kalau tidak bisa secara fisik gitu kan, secara militer, ya sekarang melalui bagaimana mengubah cara berpikir kita gitu ya. Dan ini tentunya yang harus kita perhatikan untuk bagaimana membentuk manusia Indonesia ya. Apalagi kita selalu menyampaikan bahwa kita akan memasuki masa emas di 100 tahun Republik Indonesia pada tahun 2045. Tetapi tentunya harus kita mulai dari sekarang mempersiapkannya atau mewujudkannya. Ketua tim riset dari UNISBA, Sep Tiawan Santana pun menyatakan, riset yang dilakukannya menunjukkan JSH sebagai sumber pesan memenuhi kualifikasi kredibilitas dalam hal safety, kualifikasi, dan dinamism. Ketika JSH mengeluarkan pesan-pesannya, ternyata dianggap memiliki kredibilitas. Kenapa? Memberi rasa safety secara teori keamanan dalam komunikasi ini penting. Lalu kualifikasi ini juga ternyata memiliki standar. Dan ada dinamism mengikuti perkembangan yang terjadi. Berbagai hasil riset lainnya pun terungkap dalam public expose yang dilaksanakan di Kota Bandung, Rabu 24 Agustus 2022 tersebut. Budi Hartati, Bandung TV